Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah media Timur Tengah melaporkan bahwa Pemerintah Turki akan menerjemahkan Alkitab berusia 1.500 tahun Injil kuno yang menyebut Kerasulan Muhammad SAW itu Memang sempat mengundang perhatian dunia Selain menyebut akan datangnya Nabi Muhammad Injil itu juga menyebut bahwa Yesus adalah manusia fana dan tak pernah disalib Injil Barnabas yang dipercaya para analis Sebagai tambahan dari kitab-kitab Injil asli Seperti Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes Menarik perhatian awal tahun ini Dalam kitab Yesus telah meramalkan kedatangan Nabi Muhammad Pada Februari lalu Fatikan secara resmi telah meminta untuk melihat Alkitab yang ditemukan Turki selama operasi penyelundupan pada tahun 2000 Pekan ini Kutipan dari dokumen asli tersebut telah diterjemahkan Dokumen yang ditulis dengan bahasa Syirak Dialek Aram Tersebut menyangkal ketuhanan Yesus Tekst dokumen secara efektif Menyangkal kealaian Yesus dan menolak konsep Trinitas Kepercayaan Kristen yang mendefiniskan Allah dalam tiga pribadi Bapak, Anak, dan Roh Kudus Laporan itu juga menyatakan dalam Injil Barnabas Judas Iskariot disebut sebagai orang yang mati di salib dan bukan Yesus Sementara dalam perjanjian baru Judas disebut mengkhianati Yesus Pernyataan dari laporan kajian tersebut Terhadap Injil Barnabas Menentang pesan Kristen selama ini Pesan selama ini Kematian Yesus dikatakan sebagai Pengorbanan Juru Selamat Bagi dosa-dosa Kristen Dan kebangkitannya Sebagai harapan kehidupan kekal Pernyataan Injil Barnabas mendukung keyakinan Islam Bahwa penyaliban Yesus tidak pernah terjadi S.T. Barnabas secara tradisional Diidentifikasikan sebagai pendili gereja Siprus Ia adalah orang Kristen yang pertama Yang dianggap sebagai rosul bagi umat Kristen Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Turki Etukrul Gunai Mengatakan Teks dari Injil Barnabas tersebut Dilaporkan bernilai sekitar 22 juta dolar Sejalan dengan keyakinan Islam Injil memperlakukan Yesus Sebagai manusia bukan Tuhan Ini menolak ide dari Tritunggal Kudus Yang menyalipnya Serta Ramalan Yesus akan Kedatangan Nabi Muhammad Kata Gunai Seperti dilaporkan dalam Salah satu surat kabar setempat Saat ini Injil dijaga ketat oleh pihak berwenang Sebelum diserahkan pada Museum Etnografi Angkara Rencana teks asli Injil tersebut akan dipamerkan di museum Selamat menikmati Selamat menikmati